DPP Partai Golkar resmi menyerahkan surat B1KWK kepada pasangan Abisai Rolo Rustan Saru untuk maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura periode 2024 hingga 2029 pada minggu 25 Agustus 2024. Surat keputusan bernomor SKIP 906 garing DPP garing Golkar garing FLLL garing 2024 tentang persetujuan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura pada Pilkada Serentak tahun 2024 bermeterai Rp10.000 itu ditanda tangani langsung Ketua DPP Partai Golkar yang baru. Bahlil Lahadiyah bersama Sekretaris Jenderal M. Sarmuji. Penyerahan B1KWK itu diserahkan melalui Sekretaris DPD Golkar Papua Yaakob Ingratubun di Jakarta yang langsung diterima ABR Sapaan Akrabnya. Dalam pertimbangannya, DPP Partai Golkar menyatakan dukungan ini diberikan dalam rangka pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah pada Pilkada Serentak tahun 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar telah menetapkan dan mengesahkan pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah, provinsi dan kabupaten kota yang tertuang di dalam surat keputusan DPP Partai Golkar. Dengan persetujuan dari pengurus Pusat Partai Berlambang Pohon Beringin itu, sehingga pasangan ABR-RS sudah melampaui kota syarat sebagai bacawal-bacawawalkot Jayapura. Karena beberapa parpol juga telah resmi mendukungnya diantaranya P32 Kursi, PAN 1 Kursi, dan Perindo 1 Kursi. Sedangkan DPD Golkar Kota Jayapura di Pilek 2024 lalu telah mengantongi 6 kursi DPRD. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iryani, JayaTV mengabarkan.